Halo Sobat Gues, apakah kamu pernah mengalami kecelakaan sepeda di jalan raya? Kalau iya, seberapa seringkah kamu mengalaminya? Jika cukup sering, jangan-jangan penyebabnya ada di dalam diri kamu. Untuk memastikan hal itu, cek 7 penyebab kecelakaan sepeda yang paling sering terjadi berikut ini. Pertama, terburu-buru Penyebab kecelakaan sepeda yang paling sering terjadi adalah karena terburu-buru, mengejar waktu agar segera sampai di lokasi yang dituju. Bersepeda secara terburu-buru atau dengan ambisi mengejar sesuatu biasanya malah membuat tegang, dan ketegangan berakibat pada pergerakan pesepeda yang kaku dan kadang berlebihan. Kalau saja ini perlombaan, risikonya tidak akan seberbahaya itu karena tidak ada kendaraan bermotor lainnya. Sayangnya bukan, jalan raya dihuni berbagai jenis kendaraan bermotor yang siap mengancam. Jalan raya dengan kondisi ramai lancar dinilai cukup perawan kecelakaan. Jalur semacam ini merupakan sarana paling tepat untuk melatih manuver, meliuk-meliuk untuk menyalip kendaraan di depan. Tapi, manuver yang buruk berpeluang mengakibatkan tabrakan atau terserempet. Apalagi jika mengayuh dalam kecepatan tinggi di mana efeknya bisa lebih berbahaya. Kedua, tikungan tajam. Kesalahan umum yang dilakukan pesepeda saat menikung adalah tetap mengayuh atau mengerem ketika sampai di tikungan. Juga tidak fokus dalam menentukan lintasan yang diambil. Mengayuh atau mengerem di tikungan menyebabkan kurangnya kontrol pesepeda. Sementara, pesepeda jarang mengetahui bahwa penentuan jalur membelok yang fokus akan membuat mereka menikung dengan mulus. Ini salah satu penyebab kecelakaan sepeda yang berasal dari faktor pengendara sepeda. Pesepeda harus menghadapi risiko terjatuh ke samping saat berada di tikungan. Untuk itulah, disarankan menggunakan aksesoris perlindungan yang lengkap. Selain jersey dan helm, tentu saja sarung tangan yang tepat. Sarung tangan akan meningkatkan kontrol pengemudi sepeda. Juga melindungi telapak tangan dari kemungkinan terluka saat menahan tubuh yang terjatuh dari sepeda. Jadi sebaiknya, pilih sarung tangan kuat dan berkualitas dengan lapisan padding pada permukaannya. Untuk daya cengkram kuat dan perlindungan yang maksimal. Ketiga, zona berbahaya Setidaknya ada dua zona di jalanan yang biasanya menjadi lokasi tabrakan, yaitu tikungan ke kiri dan jalan keluar dari trotoar atau jalur tikus menuju jalan utama. Di lokasi pertama, kecelakaan umumnya terjadi ketika dua kendaraan berbelok ke kiri secara bersamaan. Pengendara yang membelok di sisi dalam jalur memiliki risiko tertinggi karena menghadapi ruangan yang sempit, sementara kendaraan di sisi luar bisa tiba-tiba memotong di depannya. Kesepeda sebaiknya menghindari memilih sisi dalam jalan, terlebih jika kendaraan di sampingnya berukuran jauh lebih besar. Selain itu, waspadalah terhadap kendaraan yang mungkin muncul dari gang-gang di sisi kiri jalur utama. Masih banyak pengendara yang lalai tidak memperhatikan arus kendaraan di jalan utama saat keluar gang atau parkiran. Demikian pula jika pesepeda terpaksa harus lewat trotoar. Perhatikan arus lalu lintas pada saat hendak keluar dari trotoar, menuju jalur utama. Peluang kecelakaan cukup besar dalam kondisi semacam ini. Keempat, tidak terlihat. Sebagian besar pengguna jalan, terutama pengemudi kendaraan bermotor, menganggap sepele pesepeda dan pejalan kaki. Bukan berarti mereka tidak mau peduli, mungkin salah satunya karena sepeda tidak menghasilkan bunyi layaknya kendaraan bermotor lainnya. Selain itu, ukurannya pun lebih ramping dan ringki, sehingga keberadaannya di jalanan kurang bisa disadari. Itulah mengapa pengendara selalu diwanti-wanti agar fokus dalam mengemudi, apalagi di jalur dan jam-jam sibuk. Penyebab kecelakaan sepeda ini adalah faktor eksternal. Dari sisi pesepeda, kondisi ini bisa diatasi dengan memastikan dirinya mudah terlihat, salah satunya lewat penggunaan rompi atau jesi berwarna menyalah. Juga pemasangan lampu sepeda atau metode memberikan isyarat tangan untuk menunjukkan arah tujuan kepada pengendara lain. Kebanyakan kecelakaan lalu lintas di beberapa negara dunia terjadi antara jam 6 hingga 9 malam ketika kondisi gelap dan pengendara cenderung kelelahan sepulang beraktifitas. Kelima, pintu mobil. Ketika asik mengayuh menyisir mobil-mobil terparkir di sisi jalan, tiba-tiba salah satu pintu mobil terbuka. Tidak ada waktu untuk berhenti atau menghindar sebab pintu mobil di depan mendadak saja menganga dan berak. Sepeda menyeruduk pintu sekaligus penumpang mobil tersebut. Mendapat door price tidak selamanya menyenangkan, terutama jika door price yang dimaksud adalah hadiah pintu seperti pada ilustrasi tadi. Dalam kecepatan tinggi, akibatnya akan lebih fatal melukai pengendara sepeda. Oleh karena itu, tidak disarankan bersepeda terlalu minggir. Mengambil jarak sekitar 1 meter dari tepi jalan akan lebih rasional daripada menyisir mobil parkir yang tetap membahayakan. Bahkan dalam keadaan diam, untuk menghindari penyebab kecelakaan sepeda ini. Keenam, kondisi jalanan. Tantangan utama pesepeda adalah kondisi jalanan yang kurang memadai. Lubang di sana-sini, proyek galian kabel atau saluran listrik dan pipa air seperti tak kunjung selesai, mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas pada umumnya. Ini belum termasuk proyek-proyek konstruksi bangunan di sisi-sisi jalan. Lalu lalang kendaraan berat dari dan menuju proyek benar-benar tidak bersahabat buat para pesepeda. Belum lagi saat musim hujan, ketika jalanan berubah menjadi licin dengan air menggenang di sejumlah sisi. Bahkan di kota-kota besar, drainase tidak berfungsi maksimal memungkinkan banjir kalah hujan lebat. Dan sobat goes harus lebih lama bersabar karena peningkatan infrastruktur transportasi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tidak pula terjadi dalam waktu dekat. Penyebab kecelakaan sepeda ini adalah dari segi infrastruktur. Terakhir, lalai Dan penyebab kecelakaan sepeda terbesar yang terakhir adalah kelalaian pengguna jalan. Konsentrasi Tanpanya semua orang tidak akan bisa mengemudi dengan baik. Itulah mengapa kita sering menyaksikan polisi menguji sopir mobil yang terpengaruh alkohol untuk berjalan lurus. Jika untuk berjalan lurus saja kesulitan, apalagi di jalur yang berkelok-kelok, tentu akan membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Itulah 7 penyebab kecelakaan sepeda yang paling sering terjadi. Jika kamu punya pengalaman yang berkesan bersepeda di jalan raya, tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Like dan Share jika kalian suka dengan video ini.